Kalo kakak akad nikah ulang, tapi untuk kali ini harus bener-bener sungguh-sungguh mengucapinnya. Jangan kayak dulu lagi. Gemoy, Cus mau nanya deh. Itu yang tadi tuh anak baru ya? Iya, Cus. Dia anak baru. Terus tadi kamu kenapa sih itu mau berantem? Atau gimana sih? Engga, aku gak berantem, Cus. Tapi tadi aku gak sengaja jatuhin es krimnya ke bajunya. Tapi aku udah minta maaf, Cus. Terus pas aku mau bantuin bersihin bajunya, tiba-tiba air kerannya malah kena mukanya. Dari situ dia gak suka sama aku, Cus. Oh gitu. Nama tuh anak baru siapa? Zidan. Terus ada kelanjutannya lagi? Nah, habis itu pas jam istirahat dia bentak aku, Cus. Gara-gara aku ngetawain dia. Bentak? Emang kenapa aku ngetawain? Karena dia jatuh, Cus. Tuh, anak yang begitu tuh mesti dikasih pelajaran. Eh? Iya. Kalau perlu. Hajar tuh anak biar kagak somong. Amran, bagaimana sih? Bukan yang ngademin suasana, malah jadi kompor, malah duk. Eh, lagian tuh Rena tuh anaknya tuh modelan kagak kayak gitu. Kagak demennya berantem-berantem. Hmm? Biarkan emu ya? Iya, Cus. Aku gak suka berantem-berantemen gitu. Hmm. Tuh. Gak usah dengerin pamuran. Pokoknya, gini ya. Kalau ada temen yang jatuh, lain kali jangan ketawain. Tapi harus dibantu, oke? Iya, Cus. Aku minta maaf. Tapi gak apa-apa dong. Minta. Gara-gara ada ayah, gue lupa kok lagi jadi Rena. Tapi besok kalau Zidan gangguin gue lagi di sekolah, gue gak bakal diem aja. Bakal gue ajak berantem sekalian. Ini bang, berapa ongkosnya? 50 ribu bu. Mahal banget 50 ribu, harus cuma kesitu doang deket. Yaelah, kan saya ngantelinnya bolak-balik bu. Itu juga udah murah. Nih. Gak ditambahin lagi nih. Uang saya tinggal 10 ribu, masih mau juga. Yaudah deh, bonus itu buat ibu. Kasih ya bu. Iya. Maaf. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hei. Hai kak. Hai. Kok gak bilang-bilang sih mau dateng? Dadakan. Untung kakak udah pulang dari pengadilan. Kalau enggak, kamu gak ketemu sama kakak nanti. Ya kalau misalnya udah sampe, kan tinggal telfon nyuruh pulang cepet-cepet. Hei. Hei. Kamu gak berubah ya? Hei. Apanya yang gak berubah? Ngeselinnya gak berubah. Hei. Om Devan, aku boleh liat-liat ke atas gak? Boleh. Lihat-liat aja. Oh iya, di atas ada koleksi mobil-mobilannya Om Devan. Kamu mainin aja gak apa-apa. Makasih Om. Tapi jangan masuk-masuk kamar ya. Iya mah. Maaf ya kak. Zidannya kemana-mana. Hei. Gak apa-apa. Kan rumah omnya sendiri. Kakak malah seneng kalau Zidan buta main di sini. Apa? Ini aku liat-liat kayaknya lagi ceria banget. Ada apa sih? Oh. Ya emang. Lagi seneng sih. Lagi seneng karena... Elsa membatalkan gugatan cerainya. Alhamdulillah ya Allah. Hei. Emang gimana ceritanya? Ceritain dong kak. Ya kalau... Ya menurut kakak. Ya Allah menggerakkan hati Elsa. Ya akhirnya Elsa mau memaafkan kakak. Dan mau menerima kakak kembali. Alhamdulillah ya Allah. Semoga kak Devan dan kak Elsa bisa memulai semuanya dari nol. Amin. Amin 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 amin. Dan... Semoga kakak bisa terus mencintai Elsa. Sepenuh hati. Dan sampai kapanpun. Amin amin ya Allah. Duit tinggal dikit. Mana cukup sampai bulan depan. Aku cari kerja apa ya? Gak mungkin kan aku balik lagi ke kafenya Mas Surya. Pasti dia juga gak menerima aku. Apalagi Elsa. Aduh... Udah diusir dari pondok pelita. Gak punya kerjaan. Gak punya uang. Nah aku masuk dulu ya ke dalam. Masuk ke dalam? Kamu gak boleh tinggal disini. Tapi bukan Mbak Rosso yang maafin aku. Ya saya maafin kamu tapi bukan berarti kamu harus tinggal di pondok pelita lagi. Kamu mulai sekarang harus hidup mandiri. Aku harus bisa ngambil hatinya Mbak Rosso lagi. Siapa tau aja aku bisa diterima. Mengambil kerja di perusahaan Maharatu. Ya jadi... Mertua kakak minta... Agar... Akad pernikahan kakak itu diulang lagi. Ya karena kakak dianggap tidak serius. Terus... Waktu... Waktu pertama kali nikah dengan... Elsa. Aku setuju sih. Kalo kakak akad nikah ulang. Tapi untuk kali ini harus bener-bener sungguh-sungguh mengucapinnya. Jangan kayak dulu lagi. Ya mungkin lebih tepatnya ke niatnya ya. Lebih sungguh-sungguh. Bener-bener. Gimana kalo kita ngerayain kebahagiaan ini dengan makan malam di apartemen aku? Boleh. Tapi kenapa gak makan siang aja sih? Gak bisa kak kalo siang. Aku ada pengajian rutin. Seminggu sekali. Dan pas banget tuh hari ini di rumah Ustadz Yahya. Oh yaudah. Ya udah oke sih. Gak apa-apa. Kita makan malam. Oke. Yaudah aku panggil Zidan lu ya. Zidan. Pulang yuk nak. Iya mah. Sebentar mah. Zidan. Malam ini kita mau ngerayain acaranya Om Devan. Emang acara apa mah? Om Devan ulang tahun ya mah? Ya anggap aja Om Devan ulang tahun. Hmm. Ntar malam kita makan-makan ya. Iya mah. Kamu salim lu sama Om Devan? Om Devan. Ya. Zidan pulang dulu ya. Iya. Kita ketemu lagi nanti malam ya. Oke. Yaudah kak aku pulang ya. Waalaikum. Hati-hati bom mobilnya. Siap. Bye. Daaah Om Devan. Bye. Alhamdulillah. Satu persatu masalah udah selesai. Tinggal satu lagi. Tinggal menjalankan rencananya Papa Surya. Yang meminta. Akad pernikahan diulang. Ini aja Bu. Iya. Total aja di 3.500.000. Kok jadi mahal banget? Ada yang mau dikurangin? Hmm. Iya deh. Borok. Ini... Ini gak usah. Ini aja. Gue di belakang. Ntar ya Bu. Sekian lagi. Totalnya jadi 300.000. Oke. Makasih ya Mbak. Makasih. 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 Bentar. Ini kok berkas di file ini? Beda ya sama yang adalah pos saya? Tentang masalah. Print. Pak Randy. Ini berkasih ya. Oh ya. Terima kasih ya. Pak Randy. Tumben masih di kantor jam segini. Iya. Ini saya masih membantu file-file yang harusnya Mbak Elsa kerjakan. Tapi memang ada beberapa file yang berbeda ya sama data saya. Cuman gak masalah sih. Ini tinggal file terakhir. Pak Randy gak ikut pengajian. Bukannya Pak Randy belakang ini suka ikut pengajian ya? Entah. Emang hari apa ini ya? Astaga lah. Astaga lah hati. Oh iya ya. Hari ini kan ada kajian setia ya. Sampai lupa saya. Makasih ya. Udah diingetin. Kalo gitu saya ngerjain file ini dulu baru saya berangkat. Kau boleh ya. Mereka rontok. Sampai udah pasang. Sebentar. Ibu, mohon maaf. Disini Ibu nggak boleh masuk. Oh ya? Mau ngapain datang kesini, Bu Armi? Saya mau ketemu sama Reina. Sama Askara. Ada kan di dalem? Ehm, Ibu Armi. Masalahnya Reina sama Askara nggak mau ketemu sama Ibu. Tolong panggilin dong. Saya udah lama nggak ketemu sama mereka. Mau ngapain? Mau nyulik gemoy lagi? Enggak kok, saya cuma mau ngasih ini. Apaan isinya? Mainan buat Reina sama Askara. Mainan? Ini mainannya buat nyokok ya? Kira anak-anak mau ketemu sama Ibu? Enggak, nggak ada yang mau nyogok. Saya cuma mau kasih mainan aja buat mereka. Dih, mau pulang aja itu mainan. Mainannya Reina sama Askara udah banyak. Ini mainannya buat mainan Ibu sendiri aja di rumah. Mbak Merna. Tolong dong, Uya. Merna, Kiki. Saya mau ketemu sebentar aja. Sok meles gini mukanya. Disangka kita bakalan kasihin kali. Yeeeeh. Ngapain? Kemarin-kemarin kemana aja? Hah? Tolong kasih kesempatan. Saya bentar aja kok. Mbak Merna, Uya. Pokoknya kita nggak boleh koyah. Jangan sampai kita kena melas-melasannya ini. Terus abis itu anak-anak yang kena aja kesian, kan? Enggak deh. Enggak akan. Enggak akan. Udah deh, mendingan pulang. Sebentar aja. Saya cuma mau ketemu sebentar. Saya cuma mau ngasih ini sama mereka. Yaudah, Bu. Mendingan Ibu pergi aja. Mumpung kesabaran kita ini masih ada, Bu. Tidak. 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 Yaudah. Tidak. Terima kasih.